Masya Allah, hari ini saya mau coba sharing sukses story manifestasi saya dan adik-adik saya Kita itu semua unik ya teman-teman termasuk saya dengan adik-adik saya juga memilih pekerjaan yang berbeda Kalau saya lebih di property, senang di entrepreneurship dan juga saya mengajar spiritual mindset Kalau misalnya adik saya yang kedua ya dia itu bekerja sebagai dokter, adik saya yang ketiga kerja di Pemprov Adik saya yang keempat dia PMS dan calon hakim dan adik saya yang kedua dan ketiga sudah menikah seperti yang ada di foto ini Walaupun pilihan pekerjaan kita berbeda-beda ya tetapi ada satu yang sama yaitu kita selalu bermanifestasi ya Yang seperti saya sering jelaskan kita fokus pada afirmasi, kita fokus pada doa kita, keyakinan kita Dan benar-benar teman-teman walaupun kondisi waktu dulu ya gak stabil dan lain-lain kita itu benar-benar fokus Ya benar-benar fokus bahwa apapun yang kita inginkan kita bakal dapetin Walaupun banyak yang menentang contohnya ketika adik saya mengambil apa namanya jurusan kedokteran Banyak sekali dari pihak keluarga sendiri yang tidak mendukung ya katanya dari mana uangnya, dari mana bla 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 Tapi kita selalu yakin ya karena kita datang ke dunia ini sudah pasti ada yang finance, sudah pasti ada yang memberikan atau yang mensuplai uangnya itu Allah SWT dan kita selalu yakin dan berdoa Allah akan selalu dan pasti kasih jalan gitu ya solusi yang memang kita inginkan Dan ternyata alhamdulillah adik saya sekarang sudah menjadi dokter dan sekarang dia lagi mengambil spesialis radiologi Begitu pula saya, saya juga banyak sekali penolakan ketika saya memilih untuk bekerja sebagai agent property yang datangnya dari keluarga inti saya langsung yaitu ibu saya Tapi saya tetap menghormati beliau ya saya bilang mah sudah doain aja saya ya saya sukses saya bahagia that's it Nah ketika kita tidak mendebat walaupun misalnya mamah masih menaseh hati dan cenderung tidak apa namanya tidak setuju Tenang teman-teman karena kita punya Allah, Allah itu maha membolak balikan hati Yang harusnya kita lakukan adalah minta sama Allah untuk ibu kita diberikan hati yang lembut dan juga mengerti dengan pilihan anak-anaknya Karena kita semua itu memang berbeda-beda Jadi gak usah takut, gak usah ragu karena kita punya Allah walaupun mungkin ada sedikit kerikil di tengah jalan Tapi kalian bener-bener harus bisa menikmati proses tersebut dengan sabar dan tawakal kepada Allah SWT Yakin aja apapun yang kalian inginkan Allah tahu solusi yang terbaik dan bagaimana cara membalikan hati orang-orang Terima kasih